Halo Hub People, apa kabar kalian semua? Selamat sore dan selamat datang di channel Hub Jalan-Jalan Hari ini kita mau nangkil di Puro Uluwatu Kita mau sembahyang disini karena ada upacara kegamaan umat Hindu Yang disebut dengan Pancawali Keramu Atau upacara yang datangnya setiap 10 tahun sekali Nah, Puro Uluwatu sendiri merupakan Puro yang berada di Bali Salah satunya adalah Puro Sadgahyangan Yang artinya Puro ini merupakan bagian dari 6 Puro besar yang berada di Bali Kalau misalnya ada salah-salah, tolong dikoreksi ya Nah, karena hari ini merupakan hari upacara kegamaan Jadi, banyak sekali para pembedak atau orang-orang yang sembahyang di Puro Uluwatu ini Nah, sebelum masuk, kita kalau bawa canang Tidak boleh membawa tas plastik Jadi, tas plastiknya kita disini buang Dan sudah disediakan besek atau tempat yang terbuat dari anyaman kayu Yang disediakan oleh panitia di Puro Uluwatu ini Jadi, ini merupakan konsep ramah lingkungan Dan juga karena banyak ada binatang-binatang seperti monyet disini Supaya monyet ini tidak memakan plastik Nah, menuju Puro Utama di Uluwatu Kita berjalan sedikit Melintasi pohon-pohon Dan jalannya ini sudah di Paping Ya, begitulah guys Ayo, kita jalan dulu menuju Puro Uluwatu Nah, Puro Uluwatu ini sendiri merupakan Tempat destinasi favorit bagi wisatawan Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Karena biasanya disini ada pementasan kecak dance Dengan view laut dan juga sunset di Puro Uluwatu ini Ini merupakan kali kedua kita nangkil ke Puro Uluwatu Dan pemedaknya sudah sangat ramai Kita ke sini Rencananya datang pukul berangkat dari Denpasar Pukul setengah empat Rencana lihat sunset Tetapi pemedaknya sangat ramai Jadi kita nantri untuk bersembahyang di Puro Uluwatu ini Nah, Panitia juga menyediakan Menyiapkan nomor andrean Untuk masuk ke Puro Uluwatu ini Nah, kita dapat Andrean A Tapi ujung-ujungnya Tidak dipakai Tidak ngerti dah Nah, disini kita Nantri dulu untuk masuk Ke persembahyangan pertama Jadi Masih sore-sore Tidak terlalu si berdesak-desakannya Nah, ini Puro yang pertama Kita sembahyang Santusan Pari Tramol Pembangspan Presiden Jogawitin Nah, setelah selesai Persembahyangan pertama Kita menuju Ke Puro Uluwatunya Disini kita juga Nantri sedikit Karena Masih banyak pemedak Yang belum dapat Sembahyang Nah, sejarah singkat Puro Uluwatu Merupakan Puro Yang berada di Pecatu Yang dibangun di atas Perbukitan Kapur Nah, sekitar abad ke-9 Kurang lebih dibangun Oleh Empu Kuturan Atau dengan gelar Empu Raja Kerta Empu Kuturan Merupakan pendeta Buddha Yang berasal dari Desa Girah Di Jawa Timur Beliau datang ke Bali Karena dorongan Untuk mengajarkan Dharma dan agama Nah, selain empu Buku-buku sejarah Dan buku keagamaan lainnya Nah, setelah berdesak-desakan Dan Nantri dari sore sampai malam Akhirnya kita Berada di Tempat utama Puro Luhur Uluwatu ini Untuk melakukan persembahyangan Nah, setelah selesai bersembahyangan Kita keluar Melawati Pintu yang berada Di sebelah selatan Nah, dari tempat keluarnya ini Kalau kita datang sore-sore Kita akan bisa melihat Pemandangan Lautan Di Puro Luhur Uluwatu ini Dan juga Disini juga Kita bisa melihat Sunset yang indah Yang berada disini Karena persembahyangan Sudah selesai Jadi Kita keluar Dan menuju Ke tempat parkir Untuk pulang Terima kasih Sudah menonton video kita Oh ya Ini Odalan di Puro Luhur Uluwatu ini Sampai Dengan Tanggal 11 Desember Penyineban Terima kasih Sudah menonton video kita Thank you for watching Bye